Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mimin di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys dengan bukti-bukti yang satu persatu sudah terlihat kejahatan ketiga antagonis bakalan segera terungkap nih guys kita lihat di episode kali ini Friska dan Ronny sudah berhasil mencuri sebagian emas milik Neratu dan mereka sudah menyimpan barang hasil curiannya tersebut di ruang bawah tanah kantor sebuah nakop tapi sekarang Neratu belum memeriksa emas batangan yang dia simpan Neratu pun tentunya akan mencari tahu siapa pencuri emas tersebut dan akan memeriksa rekaman CCTV kamarnya di adegan lainnya pasya sangat sok ketika Lula bilang kalau Henry adalah calon suaminya Lula juga melarang pasya agar tidak mengganggu nya lagi dan juga Henry calon suaminya Lula padahal Lula sebenarnya tak akan pernah bisa untuk melupakan pasya dan Henry yang dibilang Lula calon suaminya kepada pasya itu hanya bohong saja ya guys agar pasya tak mengganggu nya lagi karena Lula sudah tak ada pilihan lagi Lula merasa tak ada harapan lagi untuk bersatu dengan pasya karena seperti yang kita tahu ya guys pasya sudah bertunangan dengan Rizka di saat pencarian Dewa yang terjebak badai di gunung Lula dan pasya sempat berpelukan ketika pasya menenangkan Lula yang mencemaskan Nana karena Nana memaksa pergi sendiri untuk mencari Dewa meskipun timsar sudah melarang Nana untuk pergi ke lokasi longsor tersebut disitu sudah terlihat ya guys jika sebenarnya Lula masih sangat mencintai pasya tinggal menunggu saatnya jika kejahatan priska terbongkar hubungan pasya dan Lula akan benar-benar lebih serius lagi sudah bisa dipastikan juga pasya akan segera melamar Lula tanpa ada larangan dari Nek Ratu ataupun juga Pak Arman Dewa dan Nana akhirnya bertemu dan mereka pun selamat tapi si ular Alia dan si sarap kepin yang kini harus tergelincir ke dalam jurang ketika kepin dan kepin ketika itu melihat seekor ular dan sepontan melompat karena ketakutan Alia pun yang mencoba meraih tangan kepin ikut terjerumus ke dalam jurang tersebut mungkin itu karma buat mereka ya guys karena Alia sudah membuat Dewa salah paham kepada Nana dan mengira Nana sudah berselingkuh dengan si Roni padahal Nana bertemu dengan Roni itu ternyata ular si Alia yang sengaja menjebak Nana dan si seklek Roni hingga Dewa marah dan pergi ke gunung untuk tenangkan diri dan kejadiannya seperti sekarang ini untung saja Dewa dan Nana akhirnya selamat Suketi kini sudah mempunyai dua bukti kebusukan si sengklek Roni dan si parasit Priska yang sudah Suketi lihat Suketi melihat Roni dan Priska pergi berdua malam-malam dan sebelumnya pun Roni sudah masuk ke dalam kamar Priska hal itu kemungkinan besar akan Suketi bilang kepada Ipia dan memberitahu neratu tentang kebusukan Roni dan juga si parasit Priska itu mudah-mudahan saja ya guys supaya Priska tak menjadi nyamuk di dalam kelambu untuk keluarga Buana di episode selanjutnya pasti akan semakin seru dan menegangkan lagi jangan sampai terlewatkan buku harian seorang istri setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke oke guys mungkin hanya itu saja ulasan dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode hari ini terimakasih sudah menonton dan buat yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan juga subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh